Apa teman-teman, ada pertanyaan khusus? Pak, setelah pengumuman kemarin yang cunggu-cunggu dan berkejut, kira-kira aktifkan Bapak ke depan ini, kesibukan Bapak akan dipenuhi dengan Bapak? Ya, ini, saya ingin sampaikan selamat aja kepada mereka-mereka yang hari ini mulai menjalani periksa kesehatan, mulai menjalani proses, mudah-mudahan belajaran lancar, demokrasinya juga nanti belajaran dengan baik. Nanti, saya akan sampaikan khusus terkait dengan rencana ke depan, langkah-langkah apa yang akan dikerjakan, dan semua hal-hal yang menyangkut apa yang sudah dikerjakan, yang sudah dikerjakan, bisa saya sampaikan secara khusus. Tapi yang jelas, kita ingin agar suasana demokrasi kita ini sehat, apa yang dibagi aspirasi rakyat, tercermin di dalam apa yang disimpulkan oleh keputusan dan elit, mudah-mudahan itu yang bisa terjadi. Nah, nanti aja yang gitu. Nah, nanti aja. Kemarin, Bapak, sebetulnya bilang, sepetan terakhir ini, benar-benar nambis banget, ya, jadi keputusan, kemudian, keputusan, sampai akhirnya, terakhir belakaran. Mungkin disampaikan perasaan Bapak sendiri setelah akhirnya, orang-orang ini selesai. Oh, iya, saya ini menjalani ini semua, itu sebagai satu perjalanan spiritual, yang dinikmati, disyukuri, apapun outcome-nya, itu pasti Allah berikan yang terbaik. Jadi, ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya, saya yakin ini pasti yang terbaik. Soal kemarin malam-malam, ini nggak tahu sih, udah dibuat di video atau nggak, cuman yang di PDIP di Jabar itu tetap bener, Pak. Nanti dah cerita lengkap ya. Di sana mereka udah PD gitu ya, Pak, 65 persen. Nanti kita, nanti kita. Sekarang mau sholat dulu sekarang, Jumatan dulu. Kalau gitu, kalau boleh, Pak. Kalau Pak Ades diri, pesan untuk PDIP yang berbelakangan di Jakarta mau dicukur di Jawa Barat? Nanti, nanti aja itu. Ini Pak, ini satu-satu. Ini Pak, ini pendukung. Pesan Bapak, masyarakat yang juga berharap sebelumnya. Pokoknya buat kita semua, kita terus jaga suasana yang saling menghormati, saling menghargai, suasana teduh, tenang. Dan kita ingin agar proses demokrasi ini berujung kepada manfaat buat rakyat. Bukan manfaat buat segelintir orang, bukan manfaat hanya untuk elit. Ya, gitu ya. Oke, cukup, Pak. Yuk, dah. Nanti ceritanya nanti.